Intro Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, B.A. Cukai secara aktif menjalin sinergi dengan instansi pemerintahan lainnya. Salah satunya adalah Pemkap Tulungayung. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan dan pengawasan, serta untuk berkolaborasi menjaga Indonesia dari peredaran barang ilegal yang membahayakan masyarakat. Serta selain itu untuk meningkatkan koordinasi di bidang penegakan hukum KPP Bejub Litar mengajak Pemkap Tulungayung, yang merupakan wilayah kerjanya, untuk secara aktif melakukan edukasi untuk mencegah peredaran rokok ilegal dan barang ilegal lainnya. Intro Sesuai Udang-Udang No. 39 Tahun 2007 Pasal 66A Ayat 1 PMK No. 7 Garing PMK.07 Garing 2020 mengganti PMK No. 222 Garing PMK No. 7 Garing 2017 Pasal 2 PMK Petulungagung bersama Bia Cukai Belitar memiliki ketentuan sebanyak 25% dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau di PHJHT sebagai langkah operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal dan sosialisasi ketentuan di bidang cukai yang selama ini telah dilakukan secara aktif oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung. Intro Dimana pada bidang ini pemerintah daerah mengajak Bia Cukai di wilayahnya untuk melakukan koordinasi dalam menentukan rencana kegiatan dan menganggarkan pembiayaan kegiatan selama satu tahun serta melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan penegakan hukum setiap semester sehingga melalui sosialisasi maupun informasi masyarakat PMK Petulungagung bersama penegak hukum lainnya bisa untuk mengantisipasi peredarnya rokok ilegal di kalangan masyarakat. Dampak dari rokok ilegal sendiri dapat meningkatkan keterjangkauan masyarakat dalam mengkonsumsi rokok karena harga rokok ilegal lebih murah serta mengakibatkan kerugian negara dan kerugian dari pabrik-pabrik rokok di Tulungagung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya sendiri selaku kepala seksi penindakan dan pendidikan kami mengucapkan terima kasih dukungannya dari bagian perekonomian Kabupaten Tulungagung dalam hal ini kami selalu berpartner dengan Pak Daryanto dan juga mengganteng OPD-OPD yang lain untuk bisa sama-sama memberantas rokok ilegal dan ke depan mudah-mudahan lebih baik lagi langkah-langkah yang akan kita lakukan dan kami juga mengharapkan menghimbau kepada masyarakat apabila ada di masyarakatnya atau di tempatnya di daerahnya diindikasikan atau ada penjualan rokok ilegal atau ada pembuatan, pengepakan, pelintikan, memproduksi rokok ilegal silakan menghubungi Pemda Kabupaten Tulungagung dan juga kepada Bia Cukai Blitar Bia Cukai juga ada di Tulungagung yaitu kantor bantu Bia Cukai Tulungagung Kabupaten Tulungagung bagian selatan adalah wilayah yang paling banyak menjadi target operasi tahun ini meskipun dalam operasi ini tidak ada yang menjadi tersangka Selama tahun 2021, pihak Bia Cukai Blitar telah menetapkan tiga tersangka yang masih P21 yang merupakan agen-agen rokok besar yang memang nakal dan diancam pidana lima tahun penjara dan untuk terkait dengan hal tersebut yang sudah kita lakukan operasi bersama dengan bagian perekonomian Kabupaten Tulungagung rencananya insya Allah besok kami akan melakukan pemusnahan atas barang-barang yang sudah kami lakukan penangkapan tadi usaha kami lakukan penindakan dan kami akan bersama-sama mengadakan press release dan kegiatan pemusnahan terkait dengan hasil penindakan barang kena cukai ilegal dalam hal ini adalah cukai tembako yaitu rokok dan juga minuman mengandung etil alcohol dalam hal ini Pemkap Tulungagung bersama KPP Bia Cukai Blitar terus meningkatkan sinergitas bersama untuk memberantas peredaran rokok ilegal maupun barang-barang ilegal lain di wilayah Tulungagung Pemkap Tulungagung juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mengonsumsi rokok ilegal selain itu diharapkan masyarakat bisa membantu memberikan informasi jika menemukan rokok tanpa dilekati pita cukai sehingga bisa mengurangi meningkatnya peredaran rokok ilegal setelah dilakukan penyitaan barang bukti tersebut akan dilakukan pemusnahan tidak sampai di situ saja Pemkap Tulungagung bersama KPP Bia Cukai Blitar juga akan terus mensosialisasikan bahayanya rokok ilegal di masyarakat Saya Devy Adi, terima kasih atas kebersamaan Anda Sampai jumpa dan salam JTV Terima kasih atas kebersamaan sistemas